Sebagai program televisi yang memberikan informasi seputar kehidupan selebriti Indonesia dan telah menemani pemirsa selama lebih dari satu setengah dekade, di tahun ini, Silet akan kembali memberikan penghargaan kepada insan selebriti dalam ajang Silet Awards 2020. Lika-liku kisah kasus para selebriti selama setahun mulai dari asmara, konflik, inspiratif hingga kasus disaring dan dirangkum ke dalam 10 kategori Tersilet. Di antaranya, pasangan Tersilet, aktris Tersilet, aktor Tersilet, asmara Tersilet, pemeran ikonik Tersilet, kehidupan Tersilet, pasangan sinetron Tersilet, sinetron Tersilet, vlogger Tersilet, hingga pendatang baru Tersilet, yang syarat akan kompetisi serta gengsi di antara para bintang yang kerap menjadi magma pemerintahan di tahun 2020. Karena kan tiap tahun pasti Silet mengasih konsep-konsep yang beda gitu, biar buat pemirsa-pemirsa juga selalu ada yang baru gitu. Dan ini yang mungkin diharapin juga dari pemirsa-pemirsa yang Silet selalu memberikan sesuatu hal yang baru juga gitu. Memang semua yang masuk nominasi memang itu pilihan Silet dan memang keren-keren semuanya. Kalau buat saya pribadi memang nggak pernah jadi saingan karena memang semuanya memang berhak untuk nominasi itu dan salah satu dari mereka pasti akan menang gitu. Jadi sekali lagi selamat untuk semua yang menang malam hari ini gitu. Thank you! Sukses Silet! Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silet Awards hanya di RKTI bulan Oktober ya. Halo, jangan lupa saksikan Silet Awards hari ini di RKTI. Dalam kategori pasangan tersilet juga menuai rasa penasaran di benak publik. Menjadi nominator, pasangan Billy Syahputra dan Amanda Manopo kerap kali menjadi sorotan atas potret kemesraan di berbagai kesempatan. Seperti halnya, saingan mereka dalam kategori yang sama Aurel Hermansyah dan konten kreator hits Pamanatas atau Halilintar. Mendapat julukan pasangan bucin dari banyak netizen bahkan sempat dibully sebagian pihak lantaran dianggap terlalu berlebihan atau settingan, mereka tetap selalu romantis, seolah tak peduli sepanas apa mata tertuju kepada mereka. Bersama sederet nominator lainnya, seperti Dori Harsa dan Nela Karisma, Rem Bayang dan Dinda Hau, hingga Sule dan Natalie Holzer, siapakah yang akan keluar sebagai pasangan tersilet? Pemirsa setia, jangan sampai ketinggalan menyaksikan panggelaran Malam Puncak Silet Awards 2020 yang akan disiarkan secara langsung dan eksklusif dari studio 14 MNC Studios, nanti malam pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Kalau masalah hati, lagipulah emang posisinya lagi sama-sama mencari yang terbaik. Jalanin aja sekarang sih, untungnya emang rejeki selalu datang. Dan gue rasa orang baik pasti akan dipertemukan sama orang baik. Gimana ya? Karena mungkin orang-orang melihat ketika kita kerjanya public figure, mereka melihat kita seperti artis. Tapi gue gak pernah memposisikan kalau gue tuh artis. Ini cuma kerja aja, ini hobi. Dan dia juga yaudah hobi aja kerja, cari duitnya di situ. Tapi dia gak pernah memposisikan kalau diri dia artis. Jadi kita sama-sama dua orang yang pekerjanya sama, orang-orang kenal kita, tapi kita gak merasa bahwa kita tuh artis. Alhamdulillah seneng banget, karena sebenernya gak ngakasih bisa masuk silet juga. Cuman Alhamdulillah seneng banget lah. Tadinya kan banyak juga ya pasangan-pasangan yang lucu-lucu gitu. Cuman karena seneng banget responnya dari orang-orang juga banyak, banyak yang nge-vote juga. Jadi ya doain semoga kita berdua menang. Kita tahu nominasi-nominasi itu siapa aja, atau ya selamanya kita cuma sekedar melihat di infotainment. Tapi ini kita bisa tahu secara langsung.